Intro Halo semuanya, aku Liam, balik lagi di channel aku How are you guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Seperti biasa, hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian Dan sesuai judul di video kali ini, gue pengen fokus buat ngebahas video-video penampakan yang terekam di tengah hutan So gak usah lama-lama, kunci kamar kalian, matikan lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya Intro Intro Nggak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang pertama ini Video ini direkam oleh salah seorang pengendara mobil di Meksiko Suatu hari, pas menjelang malam, Doi lewat di sebuah jalan kecil di pinggiran hutan di Meksiko Dimana jalan itu sangat sepi dan jarang banget dilewatin kendaraan lain Dan tiba-tiba ada sesuatu yang muncul persis di depan mobilnya Ada sebuah anomali cahaya berwarna kuning menyala yang tiba-tiba muncul di tengah jalan Warnanya itu kayak api guys Bentuknya tuh kayak berubah-berubah dan gak jelas Tapi di beberapa kesempatan, kalau gue liat, siluannya itu ada yang mirip kayak orang Sosoknya itu cuma muncul bentar banget, terus langsung ngilang lagi pas mobil ini jarangnya udah lumayan deket sama sosok yang tadi Apakah video yang tadi itu cuma video editan atau emang bener yang tadi itu adalah sebuah penampakan Suatu hari pas menjelang hari natal, ada sebuah keluarga di Minnesota Amerika Serikat yang lagi kumpul-kumpul Rumah mereka ada di pinggiran kota dan deket sama hutan Dan di tengah-tengah pas mereka lagi asik kumpul-kumpul Ada salah satu anggota keluarga yang notice Ada sesuatu yang aneh yang gerak-gerak di tengah pepohonan di hutan deket situ Anjing keluarga ini pun langsung lari keluar dan coba buat mendekat ke arah sosok yang tadi Oh my god Do you see that? Stay here, Rip. You stay here I'm gonna get closer I don't know You guys hear it? Oh my god Kalian bisa lihat ya Disitu ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam Yang kayak jalan di antara pepohonan di pinggir hutan yang tadi Walaupun kerekamnya itu dari jauh Dan sama sekali gak kelihatan detailnya Tapi kalau dikira-kira sosok yang tadi itu tinggi banget guys Mungkin sekitar 3 meter atau lebih Makanya abis video ini di upload ke internet dan jadi viral Banyak netizen yang bilang mungkin aja sosok yang tadi itu adalah Sasquatch Atau Bigfoot yang merupakan makhluk urban legend yang dipercaya warga sekitar situ Tinggal di hutan sekitar mereka Walaupun sama sekali gak ada bukti real Kalau dua makhluk yang tadi itu emang bener-bener ada Ada sekelompok gosanter dari Jepang yang terdiri dari 3 orang Mereka masuk dan eksplor ke sebuah hutan yang ada di Hiroshima Pas mereka jalan-jalan disitu Mereka itu kaget banget karena nemuin ada sebuah gedung Yang bentuknya itu kayak modern Tapi udah terbengkalai dan sama sekali gak ada yang nempatin Ya karena mereka penasaran Akhirnya mereka mutusin buat coba masuk ke dalam gedung itu Siapa tau ada hal menarik yang bisa dijadikan konten Tapi pas baru masuk aja Kameramen dari tim ini tuh sadar kalau Ada yang merhatiin mereka dari atas gedung Ada sesosok makhluk yang ngeliatin mereka dari luf tembangunan itu Sosoknya itu warnanya hitam dan cuma keliatan bagian kepalanya aja Karena kameranya memang jauh banget Tapi karena si kameramen ini gak yakin sama apa yang dia lihat Akhirnya mereka tetep yakin buat masuk ke dalam gedung yang tadi Nah pas udah masuk ke dalam Mereka itu pisah Karena gedung ini ada 3 lantai Jadi masing-masing orang eksplor di lantai yang berbeda Dan salah satu anggota tim ini yang bernama Yasuke Doi kebagian eksplor di lantai 1 Di situ Doi nemuin ada sebuah TV tabung yang udah jadul Doi coba buat duduk di atas televisi itu Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh Yang terekam di kamera Apa yang terlaluan Sosoknya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!